...di jurusan mengajemen keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Karel Gubay Wisbyo Meren, Papua di Panyai dinyatakan lulus. Hal itu berdasarkan acara Yudisium yang dilaksanakan pertolongan timbul tersebut pada Sabtu 31 Oktober 2015 Pekanak Maret. Kecuali penelitian Yudisium Setia Karel Gubay Wisbyo Meren Panyai Benyamin Nabipa mengatakan 30 bulan lebih mahasiswa ini lulus Setelah mengenyam pendidikan selama 4 tahun di pergeruan tinggi tersebut Dikatakan dari 30-an lebih mahasiswa yang ikut judisium kali ini 3 orang dinyatakan lulus dengan predikat kumplau Sementara lainnya sangat memuaskan dan memuaskan status kelulusannya Lulusan angkatan ini sebagian berstatus pegawai negeri sipil PNS dan lainnya berasal dari swasta serta umum Kali ini angkatan ke-9 tahun 2015-2016 berjumlah 37 mahasiswa yang ikut judisium kali ini Kemudian rencana untuk wisuda pada bulan Oktober atau bulan Maret 2016 Sementara itu pembantu rektor 1 Setiakan Elgobai Enarutai, Peli Eka Yogi Mengajak puluhan mahasiswa dan baru disilmu ini agar dapat mengaplikasikan disiplin ilmu Yang mereka dapatkan selama 4 tahun di pergeruan tinggi tersebut Menurutnya potensi alam di Papua khususnya di Kabupaten Pania ini sangat menjanjikan Untuk diolah dan dikembangkan sehingga dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi siapa saja yang mau mengelolahnya Kita selalu dorong ke mereka supaya sebelum anda wisuda itu anda harus punya rencana Terutama itu kegiatan usaha apalagi kita disini kan disini ingin berkenami Itu mau kita mau kita harus harus ciptakan pekerjaan sendiri Kita harus menyambut dan kita harus tangkap semua peluang usaha yang ada Sementara itu pada tahun 2016 mendatang Mahasiswa dan mahasiswi sekolah tinggi ilmu ekonomis T.K.R.L.Kobai Panyai Akan dimisudakan di pergeruan tinggi tersebut di Timika Hal itu disampaikan ketua jurusan menajemen T.K.R.L.Kobai Saya menamatkan puluhan mahasiswa yang dikemas dalam acara Indonesia 27 mahasiswa dan mahasiswi sekolah tinggi ilmu ekonomis T.K.R.L.Kobai Panyai Ivo Gobai ini kali pertama kampus tersebut melaksanakan wisuda bagi para siswanya Angkatan 9 tahun 2015-2016 Setelah sebelumnya dari angkatan pertama hingga ke angkatan ke-8 Mahasiswa yang telah diluluskan setiap T.K.R.L.Kobai Panyai Menjadi sarjana dilakukan di daerah ini Ivo mengatakan hal ini lantaran kampus tersebut akan berdiri sendiri Terlepas dari Setia Amor Timika Kata Ivo ini berdasarkan keputusan Kopertis Wilayah 14 Yang menginginkan Setia Karangobai Panyai berdiri sendiri Untuk mengembangkan sumber daya manusia SDM Di wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat di tahun depan Memang kami tabang kampus dari Setia Amor Timika Sehingga pada hari angkatan 9 ini Dua tahun Akademi 2015-2016 ini Kami laksanakan wisuda di Timika Karena tahun yang diteratir Untuk menunggu registrasi Khususnya sendiri untuk Kabupaten Panyai Sehingga kami nanti laksanakan wisuda di Timika Setelah sebelumnya perguruan tinggi ini adalah Kelas jauh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Amor Timika Yang dibuka sejak 13 tahun lalu Dan telah menamatkan Mahasiswa sebanyak 500an Lebih di 8 angkatan kelulusan menjadi Satyana Dari Panyai Datang Pigai Dan Sam Yeimo melaporkan untuk TVRI Papua